Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Mateladan Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Soal nomor 22 Untuk persiapan PAT Matematika Wajib kelas 11 Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 22 Oke, disini kita diberikan Soal tentang materi diferensial Fungsi aljabar Informasi yang diberikan Yang pertama adalah Oke, disini kita diberikan Fx sama dengan A dikali akar X tambah B dibagi akar X Mempunyai titik belok Artinya, titik 4,13 ini Yang pertama adalah Melalui Dilalui oleh kurva Fx Jadi ini bisa kita substitusikan Ketika X yang 4 Fx nya atau Y sama dengan 13 Jadi 13 Sama dengan A dikali akar 4 Ditambah B Per akar 4 Oke ya Maka kita peroleh 13 sama dengan 2A Ditambah B Per 2 Kita Sederhanakan Kita kali 2 2 ruas Jadi 26 Sama dengan 4A Ditambah B Oke, ini kita simpan sebagai Persamaan yang pertama Oke, kemudian informasi yang kedua Titik belok ya Definisi dari titik belok Adalah Informasi yang diberikan Singkatnya adalah Kita punya Turunan kedua Untuk fungsi F ini Akan bernilai sama dengan 0 Ketika nilai X nya sama dengan 4 Nah ini Ya Jadi langkah pertama Kita harus cari Terlebih dahulu Turunan kedua Untuk mendapatkan turunan kedua Kita harus Mencari turunan Pertama Oke Jadi kita cari turunan pertama Namun sebelumnya ini kita sederhanakan Nyatakan dalam untuk pangkat ya Jadi ini A X pangkat setengah Ditambah B per X pangkat setengah Artinya B X pangkat min setengah Oke, kita turunkan Maka kita peroleh Setengah A X pangkat berkurang 1 Jadi min setengah Kemudian diturunkan ini jadi min setengah B Dikali X pangkat yang berkurang 1 Jadi min 3 per 2 Oke Kemudian kita turunkan kembali Jadi turunan kedua Dari fungsi F Maka kita peroleh jadi min 1 per 4 A X pangkat yang berkurang 1 Jadi min 3 per 2 Kemudian ini jadi plus Dikali jadi 3 per 4 B X pangkat yang berkurang 1 Jadi min 5 per 2 Oke Nah, sekarang kita substitusikan X nya sama dengan 4 Maka jadi F double aksen 4 Sama dengan kita ganti 4 X nya jadi min 1 per 4 A Ini kan X 1 per X akar X 1 per X akar X X nya tempat Jadi 4 akar 4 Ditambah 3 per 4 Dikali B Ini 1 per pangkat yang negatif X kuadrat akar X Jadi 4 kuadrat Akar 4 Gitu ya Nah, ini hasilnya sama dengan 0 Ya, hasilnya sama dengan 0 Oke, ini kalau kita sederhanakan Menjadi Min A Dibagi 4 kali 4 16 Kali 2 Gitu ya Tambah Ini menjadi 3 D Per 4 kali 16 64 Kali 2 Oke, jadi ini Kedua ruas Kita kali dengan Kita kali dengan 64 kali 2 Atau 128 Ya, kita kali Jadi sama dengan 0 Sama dengan Min 4 A Ditambah 3 3 B Nah, ini sebagai Persamaan kedua Kita simpan Oke, jadi persamaan pertama dan kedua Apabila kita Eliminasi Persamaan keduanya Kita tulis di sini 0 Sama dengan Min 4 A Tambah 3 B Ya, kita eliminasi Kita jumlah Maka kita peroleh 26 Sama dengan 4 B Maka kita peroleh B nya 26 Per 4 Atau 13 Per 2 Oke, B nya 13 Per 2 Oke, sekarang kita cari Nilai A Oke, dari persamaan yang kedua ini Kita punya bahwa 4 A Sama dengan 3 B Dimana B nya 13 Per 2 Sehingga kita peroleh 4 A Sama dengan 39 Per 2 Atau A nya sama dengan 39 Per 8 Gitu ya 39 Per 8 Nah, pertanyaannya adalah Yang terakhir A ditambah B A nya kita punya 39 Per 8 B nya Kalau kita bikin Per 8 Maka kita kali 4 Sama dengan 52 Per 8 Sama dengan 91 Per 8 Gitu ya Jadi kita pilih opsi yang Yang A Untuk soal nomor 23 Oke, demikianlah Pembahasan untuk soal Nomor 23 Nah, nantikan video Pembahasan untuk soal Nomor 24 Tetap di channel Matladan Oke Jangan lupa untuk Klik like dan subscribe Saya ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya